menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan dari dolar kemudian berubah menjadi bitcoin ya dari bitcoin kemudian berubah lagi sampai ke rupiah nah ini sebesar 19,5 juta rupiah dan tiap bulan itu harga yang diterima, jumlah yang diterima itu berbeda-beda sesuai dengan berapa banyak konten yang sudah dikirim ke situs portfolio berdasarkan hal tersebut ketua perempuan telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, jumto pasal 45 ayat 1 untuk memulangi pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITI dan pasal 55, 56, kawake dan atau pasal 4 ayat 1 undang-undang peri nomor 44 tahun 2008 saya akan menjelaskan dari pasal 27 tadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan pasal 4 ayat 1 undang-undang ergi nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menerjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspresif memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang kemudian keterasan seksual lalu masturbasi atau ponani lalu ketelanjangan atau tampilan yang mengesatkan ketelanjangan kemudian alat selamin atau pornografi anak pidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 6 miliar rupiah jadi itu ancaman hukuman dengan saksi hukumannya nah, oleh karena itu kita patut mengapresiasi hasil kerja keras dari rekan-rekan kita dari Direkturat Kriminal Khusus, khususnya Tim Saeber yang sikap dan tanggap untuk mengungkap dan menjawab keresahan dari masyarakat Jawa Barat khususnya ketika terjadi ada video-video porno yang di salah satu hotel di Kabupaten Tobol ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan himbawan kami kepada masyarakat agar segera melampaukan apabila ada ditemukan hal-hal serupa memingat situasi pandemi ini kita butuh ketenangan kita butuh konsentrasi untuk setelah menyelesaikan pandemi COVID-19 ini ya, itu saja hukuman dari kami ya, terima kasih atas perhatiannya mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, silakan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya